Halo semuanya jumpa lagi dengan saya kali ini saya mau kasih rekomendasi lagi yaitu part keduanya mengenai film-film fantasi petualangan Mandarin terbaru dari tahun 2020 sampai pertengahan 2021 apa aja yang pasti film-film Mandarin ini enggak kalah seru ya dan efeknya pun saya bilang sudah bagus tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like comment subscribe serta nyalain juga lonceng notifikasinya Oke langsung aja ke film yang pertama ada the white snake a love affair tahun 2021 kalau kita ngomongin film fantasi Mandarin pasti kita langsung ingani dengan film legendasi luman ular putih dan ternyata di tahun 2001 2021 ini adalah gini film tentang ular putih ini dimana diceritakan mengenai seorang pembahasmi iblis atau siluman dimana ia berhasil menangkap siluman ular putih tapi ternyata ketika ia ingin menyerahkan siluman ular putih tersebut ia malah menjadi jatuh cinta dengan siluman tersebut nah si pembahasmi siluman ini menjadi bingung nih Apakah ia akan meneruskan cintanya ataukah menggunuh siluman ular putih tersebut berikutnya dan the mad monk tahun 2021 ini juga bagus nih guys film ini merupakan remake dengan judul yang sama di tahun 1993 yang diperanin oleh stephen cow pada masa itu diceritakan mengenai seorang dewa yang turun ke bumi dan bertugas untuk mengubah nasib beberapa manusia dan ternyata ia juga harus berperang nih guys melawan iblis yang akan memusnahkan dunia manusia dan demi melindungi manusia ia pun mengerahkan segala macam kekuatannya film ini dibalut dengan komedi yang lucu kemudian dengan pertualangan yang seru tentunya dengan efek yang bagus pula kemudian berikutnya ada film true and false one kicking tahun 2020 satu lagi nih guys film mengenai kerasakti yang harus kalian tonton menceritakan mengenai seorang siluman yang berhasil dilukai oleh kerasakti kemudian pasangan dari si siluman tersebut ingin membalas sendam nih guys dengan dengan merubah identitasnya menjadi sama persis dengan kerasakti nah kemudian kawan-kawannya pun semakin sulit nih membedakan mana yang kerasakti betulan mana yang bukan dan yang kerennya film ini menyajikan teknologi yang oke nih guys jadi kita serasa bener-bener melihat teknologi kelas Hollywood nih di film ini kemudian berikutnya ada enormous legendary face tahun 2020 diceritakan nih guys ada seorang cewek dimana ia dikorbankan oleh para penduduk dan pengorbanannya tersebut untuk keselamatan para penduduk desa ya guys karena mereka harus mengorbankan seorang gadis kepada ikan nah ikan-ikan tersebut seperti dewa atau siluman nih guys tapi ternyata si cewek tersebut berhasil lolos dan kemudian menemukan konspirasi dibaliknya berikutnya ada double tahun 2020 diceritakan empat ilmuwan meneliti sebuah tempat dan ternyata mereka menemukan sebuah kapal selam peninggalan ketika perang dunia dua nih guys dan mereka menemukan di dalamnya ada meteor tapi ketika mereka menyentuh meteor tersebut maka muncullah seperti kembaran dirinya nih guys dan hal tersebut membuat nyawa mereka terus terancam kemudian berikutnya dan The Great Illusionist tahun 2020 diceritakan ada kasus pembunuhan nih guys yang belum terungkap dan akhirnya seorang ahli magic dimana ia bekerja sama dengan kepolisian meneliti dari kasus tersebut dan menemukan bahwa ternyata kasus pembunuhan tersebut berhubungan dengan hal-hal mistis ia pun mulai menyelidikin siapa dan penyebab apa terjadinya pembunuhan-pembunuhan tersebut ini dia The Great Illusionist next ada film Mojin Misterious Treasure tahun 2020 film Mojin ini sudah ada beberapa guys dan selalu sukses mengundang gecak kagum penonton dengan ceritanya petualangannya dan juga teknologi efek yang keren dan ini yang terbaru di tahun 2020 kalau kalian mau nonton film yang terbaru ini mungkin saran saya bisa nonton film-film Mojin yang sebelumnya nih guys meskipun enggak terlalu berhubungan tapi kalian akan bisa menikmati nih dimana pengenalan tokohnya akan lebih mudah kalian pahami kemudian berikutnya ada monsteran tahun 2020 diceritakan ada seorang cewek dimana ia bisa melihat monster nih guys tapi ternyata orang-orang lain enggak bisa dan menganggapnya aneh dan kemudian ketika ia diserang oleh monster muncullah seorang cowok yang menyelamatkan dirinya yang ternyata pembasmi monster ia pun bergabung dengan pria tersebut dan juga kawanannya untuk bisa membasmi monster-monster yang ada Nah salah satu film yang menghibur banget nih guys mirip-mirip Pokemon gitu ya guys jadi saya yakin kalau kalian suka film-film dengan cerita seperti Pokemon kalian akan juga suka monsteran kemudian berikutnya ada Chinese Ghost Love Story human love town 2020 Nah kalau kalian suka film-film fantasi Mandarin kalian pasti udah pernah dengar nih atau melihat versi-versi film mengenai ini Chinese Ghost Story dimana seorang manusia malah jatuh cinta dengan Oh kebalik ya seorang hantu malah jatuh cinta dengan seorang pria yang manusia biasa Nah ini yang versi terbarunya yang gak kalah bagus nih guys karena tentunya sudah didukung dengan efek teknologi yang bagus dimana seorang hantu siluman yang harusnya membunuh manusia malah jatuh cinta kepada manusia tersebut berikutnya ada Detection of the Renji tahun 2020 bagi kalian yang suka dengan film-film misteri dibalu dengan petualangan dan juga aksi-aksi keren dengan pedang maka kalian harus nonton film yang satu ini diceritakan ada sejumlah kasus pembunuhan yang terjadi dan kemudian seorang yang sudah menyelesaikan kasus-kasus sebelumnya nih didugaskan untuk mengetahui apa yang terjadi pada kasus pembunuhan-pembunuhan tersebut kemudian The Last One yang keren banget nih guys meskipun dapatkan rating IMDB yang kurang bagus yaitu 4,5 tapi menurut saya ini film keren nih guys bagi kalian yang suka gamenya Dynasty Warriors diceritakan mengenai dimana Liu Bei dan juga Cao Cao masih menjadi satu perkumpulan mereka berteman untuk memberantas pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang jenderal nih guys dan tentunya dibalut dengan aksi-aksi keren yang mirip dengan gamesnya nih guys jadi kalau kalian ngaku penggemar games Dynasty Warriors kalian harus nonton filmnya Oke itu dia guys film-film pertualangan fantasi mandarin part 2 jadi kalau kalian belum pernah nonton yang part satunya kalian bisa tonton nih dimana film-film ini yang terbaru di tahun 2020 sampai pertengah 2021 dan saya yakin mungkin kalian akan menyukai semuanya dan kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf ya dan didunggu juga video komentar-komentarnya di video-video saya Oke bye bye selamat menikmati